Sepasang suami istri pembuat dan pengedar uang palsu ditangkap Satres Kempores Poyolali, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 98 lembar dan printer pencetak uang palsu. Sejumlah petugas dari Satres Kempores Poyolali, Jawa Tengah langsung bertindak cepat melakukan pengerebekan rumah pasangan suami istri di wilayah Polan Harcoklaten. Saat digerebek pada malam hari, kedua tersangka pembuat dan pengedar uang palsu ini tidak melakukan perlawanan. Selain kedua tersangka, polisi juga menangkap dua pelaku lainnya yaitu CA dan AT yang berperan sebagai pembeli dan pengedar uang palsu buatan pasutri tersebut. Menurut tersangka, selama dua bulan, mereka telah mencetak uang palsu pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 150 lembar dengan nomor seri yang sama dan dijual dengan harga 5 juta rupiah uang palsu, dijual dengan harga 1 juta 250 ribu rupiah. Sudah menetap berapa jumlahnya? Jumlah semua 25 juta. Terus dihadarkan kemana? Di sekitar 2 lalu. Terus di penangkapan ini, titik penangkapan kita dari 4 tersangka ini ada 3 titik. Pertama, tersangka pertama, kemudian tersangka dua, kemudian tersangka tiga dan empat ini suami istri yang membuat uang ini. Di wilayah mana suami istri? Suami istri ini berdomisili di wilayah lantai. Dalam pengerbekan ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah parang bukti berupa uang pecahan 100 ribu sebanyak 98 lembar, buku rekening tabungan, dan perintah sebagai alat pencetak uang palsu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka dikenakan pasal 38 tentang pemalsuan mata uang.